woi sayang sayang lagi tidur ya woi ngapain kamu selamat pagi ohayou gozaimasu ohayou gozaimasu sayang di youtube ada perutanya kenapa kamu setiap hari sama meru-chan gak ada perutnya gitu emang aku lagi ambil cuti ngurusin bayi namanya bahasa jepang itu ikuji kyugyo oh ikuji kyugyo jadi buat para bapak-bapak suami-suami itu kalau punya anak pas istrinya melahirkan tuh kita bisa ngambil libur oh berapa lama kalau aku ngambilnya satu tahun wah panjang itu tergantung oke balik lagi ke ini ke perusahaannya masing-masing ya jadi kalau ada perusahaan yang gak memperbolehkan karyawannya sampai ambil satu tahun itu ya apa boleh buat kan karena ya mungkin kerjaannya itu gak bisa ditunda atau gak bisa digantiin orang lain oh nah kalau aku emang waktu kamu masih hamil aja kan aku udah seringin ya seudang ya sering diskusi sama atasan aku jadi nanti aku bakalan ambil cuti aku bilang gitu ya itu rencananya 6 bulan sampai dengan satu tahun aku bilang ya jadi teman sekerja nya di aku sini gimana kotanya panjang banget belum pernah belum pernah ada yang ngambil sepanjang itu iya sih aku tau sih yang paling panjang tuh 7 bulan yang aku tau di kantor aku ya jadi kamu pertama ya aku satu tahun tapi gak gitu liat aja aku ngurusin dia dari pagi sampai malem sampai pagi lagi iya iya jadi satu tahun kita bareng ya barengan ya paling gak sampai merucang ini gak rewel lagi kan soalnya mungkin nanti ya pas bulan ketiga bulan ketempat udah mulai apa ya jarang gak jarang udah mulai paham dengan lingkungannya dia maka bakalan makin rewel kalau aku bilang oh iya iya nangis manja dan macem-macem kalau aku bilang ya iya iya mungkin ya satu setengah bulan dia masih gak tau apa-apa kayaknya itu juga dia bangunnya tengah malem kan iya tidur kan iya terbalik kan makanya untung aku ambil cuti kalau di Indonesia sih cuti aku gak paham ya coba tanya yang nonton oh ada ya iya iya katanya temanku ada tiga bulan itu cuti buat si ibunya kan iya iya ibunya bukan buat bapaknya iya iya bapaknya gak ada ya kayaknya ya aku belum pernah denger sih iya iya ada pertanyaan juga jadi gimana gajinya iya kita dibayarin jadi kita tuh disubsidi ya atau dapet bantuan dari pemerintah gitu oh jadi buat bapak-bapak kalau range-nya itu satu tahun dari si anaknya lahir jadi selama satu tahun itu kita dibayar gaji kita oh bagus ya kalau gitu makanya aku ambil satu tahun dan mungkin banyak juga orang di luar sana yang kayaknya ngerasa gak enak kalau ngambil terlalu lama oh karena takut kan nanti diomongin di kantor gitu ah itu si A itu si B gimana gitu iya kalau aku sih bodo amat aku orang asing ada aturannya begitu dan aku gak nyalain aturan kalian mau ngomongin aku apa ya aku gak peduli bodo amat oh iya ya aku ngelakuin kan buat anak dan istri aku kan ada aturannya ada privilege-nya gitu ya aku pakai oh aku kan gak nipu mereka emang anakku udah lahir hebat hebat dan emang aku ambil libur juga ambil cuti mengurusin anak kan iya bukan buat foya-foya main-main jadi ini sistemnya begini gimana jadi itu kurang lebih sama kayak kayak mamanya ya kayak kayak ibu jadi itu di Jepang tuh ambil cuti buat yang melahirkan kalau melahirkan kan berarti ibunya iya iya itu dia bisa cuti satu setengah tahun satu setengah tahun itu dibayar oh bukan dibayar tuh satu setengah tahun dibayar pemerintah iya 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 kalau si bapaknya itu cuma satu tahun nah itu cuti yang bakalan dibayar sama pemerintah bukan kantor ya bukan perusahaan tapi pemerintah yang bayar jadi itu tax ya iya iya dari pajak-pajak pajak-pajak ya oh gitu kita kan bayar pajak tiap bulan berapa juta kan sampai setahun berapa ratus juta kita bayar kalau gitu kita pakai lebih bagus ya makanya kita bayar pajak satu tahun berapa ratus juta loh guys iya seriusan makanya itu digitnya itu gede banget jadi wajar sih kalau kita ngambil privilege nya kayak gini karena kita gak menyalai aturannya kebalik lagi ke gajinya nah kalau kita si bapaknya misalnya aku nih aku mau perpanjang cutinya lebih dari satu tahun itu kita gak dibayar lagi guys ah cuma satu tahun aja ya maksimum ya betul tapi cutinya boleh lebih dari satu tahun dengan catatan si anak ini kan nanti kan kita ketika udah umur satu tahun itu kita mau masukin ke playgroup nah playgroup di Jepang itu gak terlalu banyak maksudnya gini playgroupnya banyak tapi muridnya tuh gak banyak dibandingkan sama si anaknya itu gak cukup gitu jadi pemerintah Jepang mengeluarkan aturan kalau si anaknya gak bisa diterima di playgroup di A, B, C yang deket sama rumahnya berarti kan harus ada yang ngurusin anaknya kan artinya gak bisa titip gitu ya gak bisa titip iya jadi kan harus ada yang bisa ngurusin anaknya beda ceritanya di Indonesia itu kita titip ke orang tua kita ah iya iya di Jepang gak gitu beda-beda budayanya beda ya contoh misalnya nih si Meru Chang ini kakek neneknya itu kan dia kerja masih kerja ya gak bisa iya iya jadi kita harus titipin ke tempat yang namanya playgroup kalau enggak kalau kita cari pembantu atau ART itu mahal guys itu gak bisa babysitter ya gak bisa iya iya gak kuat aku bayarnya juga itu satu jam kalau gak salah Rp6.000 iya iya gak bisa aku aku udah ngecek itu gak bisa bayar ah gitu ya lebih gede aku jadi babysister daripada jadi youtuber ini iya iya satu jam Rp6.000 guys iya enak ya itu iku Rp600.000 kan kalau kerja 4 jam berarti udah Rp2.400.000 kan kalau orang Indonesia gimana di Indonesia juga ada babysitter kan itu mahal kan pasti gak segitu per bulan gajinya kalau gitu orang Indonesia babysitternya datang kesini bisa dapat gaji banyak loh bareng lagi nih ya nah terus kalau seandainya ibunya lebih dari satu setengah tahun itu sama juga itu gak dibayar kan nah itu dengan catatan si bayinya gak bisa dipitipin gak bisa dimasukin ke playgroup kalau misalnya bisa dimasukin playgroup itu kita harus kerja balik lagi kerja kalau enggak kita gak dibolehin untuk ngambil cuti lagi oh gitu ya jadi nanti si sekolah itu atau si tempat penitipan playgroup itu dia ngeluarin surat tuh mohon maaf anak kamu kali ini tahun pelak tahun ajaran ini belum bisa masuk lah gitu oh iya ya nah itu nanti kita serahin ke kantor nanti kantor serahin ke bagian apalah gitu di pemerintahan itu ya hmm nah kalau seandainya suratnya itu anaknya bisa diterima berarti ya kamu aku itu harus kerja gak bisa gak kerja gak bisa ngambil cuti maksudnya ya oh iya iya itu kita harus berhenti dari kerja kalau mau ambil kamu rencananya cutinya berapa tahun? 1 tahun sama 6 bulan tambah jadi 1,5 tahun nih guys 2 tahun 2 tahun iya sampai 2 tahun maksimumnya maksimum tapi gak ada gajinya kalau 6 bulan itu yang 6 bulan itu gak ada gaji kan gitu guys jadi buat kalian yang kerja di jepang yang punya istri hamil atau udah punya anak tuh coba pikir hitung-hitungan dulu ya maksudnya kalau seandainya kalian mau ambil cuti memang kalian dibayar gajinya sama pemerintah tapi kan gak full gak 100% semakin besar gaji kalian waktu sebulan cuti berarti semakin gaji yang kalian dibayar sama pemerintah juga tuh gak terlalu kecil juga katanya gak ada pajak pak? gak ada pajak kita gak bayar biaya asuransi kita gak bayar pajak cuma yang kita bayar itu adalah pajak kita tinggal di ini tinggal misalnya di kota Bekasi atau tinggal di Jakarta gitu oh gitu jadi itu gak ada pajak pendapatan ya iyalah orang kita gajinya 0 kok itu kan maksudnya itu kan maksudnya subsidi guys jadi kalau ada kesempatan kalian bisa ngambil cuti itu ya aku bilang luangkan waktu itu untuk bersama-sama buah hati kalian sama kayak kita ini kan aku ngurusin dia tiap hari gitu aku jadi suami yang bener-bener bertanggung jawab loh gak bukan berarti udah mauku pacingko jambering ada juga kan mungkin mau dapet cuti itu kan tapi ya sebenarnya nyantai-nyantai gitu ada suami gak gitu kan ada suami malam gitu kan bener-bener iya ada kan kalau aku mah ngurusin merucang jadi orang pemerintah bukan datang kesini bunaran kamu apa jalanin gak ada kan enggak sih enggak oh jadi gimana ya ya mungkin ya antara si suami sama si istrinya aja kalau mereka berantem berarti ada yang salah jadi sebelum dapet cuti harus apa ya cek aturan iya lebih detail ya betul-betul harus tanyakan soalnya perusahaannya nggak bilang kan enggak enggak bilang apa-apa kan guys di kantorku maupun kantornya saya co itu enggak ada yang dijelasin masalah ngambil cuti ini mungkin mereka juga berharap kamu jangan ngambil cuti kali jadi kita tuh cari informasi sampai kita tanya-tanya ke bagian ini ya apa namanya pokoknya di bagian ya negeri gitu lah gitu ah kita tanya ke ini guys kita tanya ke kelurahan mengenai aturan itu dan kita cari di internet juga termasuk apa privilege yang kita dapet pas udah punya anak libur-libur atau cuti yang bisa kita ambil terus subsidi atau bantuan dari pemerintah yang bisa kita dapet iya 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 itu kita cari semuanya ini ya apa otodidak ya kita cari sendiri informasinya jadi nggak ada yang ngajarin ya guys ya iya itu mungkin temenku juga di senpai ku gitu ya mungkin mereka juga berharap supaya aku nggak tahu infonya supaya aku nggak ngambil cuti mereka nggak mau ya tapi pas pas pertama kali aku bilang aku mau ngambil cuti 6 bulan mereka kaget loh sayang oh gitu ini kata atasan aku ya iya kata manager aku dulu nggak ada aturan kayak gitu dia bilang kayak gitu loh jadi aku serahin semuanya ke istri aku sama mertua dia bilang gitu jadi itu rata-rata orang Jepang pas istrinya melahirkan kalau seandainya nggak ada yang bisa ngelihat istrinya sama anaknya tuh mereka disuruh pulang kampung guys pulang ke emaknya harusnya kamu pulang ke emak aduh kalau orang merituanya lebih jauh gimana ya iya mereka pulang iya kamu kan cuma tanya temen kamu kalau nggak akur gimana akur kalau nggak akur iya kalau aku nggak akur sama mama sendiri gitu kalau itu ya susah susah kok nggak bisa kita minta bantuan waduh kalau di Indonesia nggak kak? soalnya kumpul-kumpul kan? deket sih deket ya deket kalau di Indonesia kan ada ya kayak misalnya mamanya dateng ke rumahnya gitu ya bantuin selama 1-2 bulan gitu tapi kalau di Jepang umumnya sih si anaknya anak perempuannya tuh pulang ke kampung halaman jadi tapi bapaknya tinggalin bapaknya ya tinggal kerja lah kerja ya cari duit oh gitu ya tapi kalau kita kan ya itu kan mertu aku kan mama sama bapak kamu kan kerja jadi aku ada cuti juga yaudah ngurusin aja kan oh iya 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 gimana perasaan kamu kalau aku tinggal sendiri bisa kamu ngurusin Merujang? susah ya mungkin iya aku berusaha tapi susah ya pasti itu karena gak ada pilihan iya karena gak ada pilihan kita kerasa banget punya Merujang sekarang dia itu bangunnya dia itu tengah malam itu ya sampai pagi itu kadang-kadang dia kan ada tempat tidur sendiri dia tuh gak mau gitu pengennya digendong sampai pagi guys dan ini dia tidurnya di kasur kita tidur bareng iya dia tuh liat dia kadang-kadang mungkin namanya bayi ya pengen manja gitu manja ya jadi minta digendong sampai tidur pas udah tidur kita taruh lagi di kasur atau di tempat ini ya bednya dia dia bangun lagi kacau kan mungkin karena anget kali ya iya enak ya di badan kena suhu badan gitu kayaknya anget gitu tapi sayang aku menikmati loh ini apa aku bener-bener menikmati ngurusin Merujang oh gitu walaupun tengah malam gitu ngantuk gitu gendong kadang dia nangis pengen apa ya pengen BO gitu tapi masih masih di dalam perut kalian tau kan ya terus kita kita apa apa sih namanya kita pijit-pijit dikit terus dia kentut guys iya 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 jujur kalau kalian punya kesempatan seperti itu ambil kesempatan itu ambil cuti itu nikmatin walaupun satu bulan tiga bulan atau berapa lama berapa pun lama bisa kalian ambil nikmatin sama bayi atau anak kalian soalnya bayi itu kan makin lama pasti makin besar kan nah cuman ada rentang waktu itu kita bisa ngeliat perubahan si bayi iya 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 aku ngeliat banget dari semenjak dia lahir sampai detik ini hari ini perubahannya tuh berbagai macam aku menikmati misalnya rambutnya makin panjang iya 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 atau matanya udah bisa ikutin ya ngikutin pergerakan kita atau misalnya genggamannya lebih kenceng gitu iya 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 menikmati semuanya dan sekarang dia bisa kayak apa ya lompat-lompat gitu ya terus setiap pagi setelah bangun tuh dia begini ah iya 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 ah aku menikmati banget jajur lu cip banget aku menikmati banget setiap hari ada apa ya growing kan iya ada pertumbuhan iya pertumbuhan jadi ya enak liat ya gak ada apa ya mundur hahaha ini dia bangun tuh ya dia bangun ya ya sebelumnya dia bangun ya tutup dong ya udah ya guys semoga info kita kali ini bisa berguna buat kalian kalau kalian kerja di Jepang atau ya punya istri orang Jepang yang masih tinggal di Jepang coba gunakan kesempatan itu ya dan kalau kalian yang di Indonesia coba cari waktu luangkan untuk anak dan istri soalnya ada beberapa kesempatan yang cuman saat itu adanya gak ada kesempatan kedua iya betul bener 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 cuman saat itu yang ada jadi jangan sampai terlewatkan guys nikmati perubahan-perubahan anak bayi enjoy aja pokoknya iya walaupun banyak stress terutama kalau gak ada gaji itu stress kalau kita ada gaji itu gak ada masalah udah bangun saya udah sampai sini dulu guys ya oke jangan lupa like subscribe ya aku mau ngurusin dia dulu oke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati